Arhan Absen Divinal, Indra Syafri siapkan senjata baru. STI berpotensi bidik peringkat 3 terbaik. Fakta kemenangan Timnas U22 Indonesia atas Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arhan Absen Divinal, Indra Syafri siapkan senjata baru. Bekiri, Timnas Indonesia U22 Pratama Arhan mendapatkan kartu merah pada menit ke-60 saat Tim Garuda mengalahkan Vietnam di semifinal campur sepak bola putra SEA Games 2023 yang dilangsungkan di Stadion Nasional Olimpiade Penopek. Arhan harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah setelah melanggar pemain Vietnam. Meski banyak yang beranggapan bahwa pemain Vietnam tersebut melakukan diving, Arhan sempat melakukan protes kepada Wasid setelah mendapatkan kartu merah. Meski akhirnya dia menerima keputusan Wasid sembari keluar lapangan dengan ekspresi kesal. Menanggapi hal tersebut, Indra Syafri sendiri akan mencoba memahami regulasi. Saya pikir regulasi tidak membolehkan, tapi setelah ini tim kami sedang baca regulasinya apakah ada pemutian. Tapi tadi memang Arhan sangat bersedih dan sekarang masih sedih. Dan dia merasa sangat bersalah karena dia ingin tampil di final. Puncak Indra Syafri usai perbandingan Absennya Arhan di laga final bukan kali ini saja dia rasakan. Pasalnya dia juga pernah absen pada final piala AFM 2020 yang dilangsungkan pada tahun 2021 karena mendapatkan kartu merah di semifinal. Tanpa Arhan didaftar starter pada babak final mendadak. Indra Syafri sendiri mengaku tidak khawatir akan kehilangan lemparan khas dari pemain yang kini merumput bersama Tokyo Verdi tersebut. Ex-Pelati Bali United itu menyebut ada satu pemain lagi yang memiliki kemampuan khusus tersebut. Dan tampaknya sosok tersebut ada pada diri Alfeandra Dewangga. Fakta Kemenangan Timnas U22 Indonesia atas Vietnam Kemenangan atas Vietnam di babak semifinal berhasil memutus catatan buruk, Timnas Indonesia kalah bertemu spot The Golden Star. Sebelumnya dalam 14 pertemuan DC Games, Indonesia menang 5 kali, seri 2 kali, dan kalah 7 kali. Selain itu, kesuksesan Garuda Muda Melenggang ke final merupakan yang kedelapan sepanjang keikutsertaan DC Games 2023. Terakhir kali Indonesia lolos ke final terjadi pada DC Games 2019. Ini adalah final kedua bagi Indra Syafri di DC Games 2023. Indra Syafri sebelumnya membawa Timnas Indonesia ke final DC Games 2019 namun kalah dari Vietnam dengan skor 0-3. Gol melawan Vietnam merupakan yang pertama bagi Komang Teguh dan Muhammad Taufani di DC Games 2023. Sejauh ini, pecatat gol terbanyak Timnas Indonesia di DC Games 2023 masih dipegang oleh Fajar Fathuraman dengan 4 gol. Pelatih Vietnam Philip Trosayer menderita kekalahan kedua dari Timnas Indonesia sepanjang karirnya. Sebelumnya Trosayer pernah dikalahkan Timnas Indonesia di petas Piala Asia 2004. Kalah dia masih menangani Qatar. Menariknya, Philip Trosayer langsung didepak dari Timnas Qatar kala itu. Apakah Philip Trosayer akan didepak Vietnam usai gagal melaju ke final DC Games 2023 dan menjadi korban kedua Timnas Indonesia? Menarik untuk menanti kabar selanjutnya. Peluang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, STY berpotensi didik peringkat 3 terbaik. Bersaing di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam membuat Sintayong hanya perlu membidik peringkat 3 terbaik untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebagaimana diketahui, tim asuhan Sintayong harus bekerja keras di Piala Asia 2023 nanti. Sebab tim merah putih diharapkan bisa melaju ke babak selanjutnya dan tak hanya ikut berpartisipasi saja di ajang bergeng sisa Asia tersebut. Squad Garrida sendiri akan memulai perjuangan perdananya pada tanggal 15 Januari 2024. Mark Clark dan kawan-kawan akan menghadapi Irak di laga perdana. Setelah itu, mereka akan melawan Vietnam pada 19 Januari 2024. Dan terakhir, berselang 5 hari menghadapi Vietnam. Dengan waktu yang ada, Sintayong memang masih memiliki waktu cukup lama untuk mempersiapkan diri. Apabila tim merah putih dipersiapkan dengan baik dan maksimal, tentu saja peluang untuk timnas Indonesia melangkah ke babak selanjutnya juga bukan hal yang mustahil. Timnas Indonesia pun memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Sekedar informasi untuk ajang ini, nantinya masing-masing pemenang dan runner-up grup A sampai dengan F. Berhak lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun, Squad Garrida memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar melalui jalan tim peringkat ketiga terbaik. Untuk peringkat tiga terbaik ini, nantinya akan ada 4 tim yang hanya mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Dengan persaingan yang berat, tim Aswan Sintayong bisa menargetkan kemenangan saat melawan Irak dan Vietnam. Pratama Arhan dipastikan absen bela timnas U22 di final SEA Games 2023. Pelati timnas Indonesia U22 Indra Safri memastikan tidak ada pemutihan kartu merah bagi Pratama Arhan untuk babak final SEA Games 2023 melawan timnas Thailand U22. Indra Safri mengungkapkan bahwa sesuai regulasi, Arhan tidak bisa membela timnas Indonesia U22 kontra Thailand U22 di Olympic Stadium pada selasa 16 Mei 2023. Arhan mendapatkan kartu merah ketika timnas Indonesia U22 menuduhkan timnas Ketnam U22-32 dalam semifinal SEA Games 2023. Setelah menerima kartu kuning pertama, pada menit ke-29 Arhan diganjar kartu kuning kedua menit ke-60. Sehingga membuat back sayap kiri Tokyo Verde di Liga Jepang ini harus keluar lapangan. Minus Arhan, Indra Safri telah menyiapkan pengganti. Harsitek berusia 60 tahun itu berencana untuk memainkan Haikal Al-Haufi sebagai back sayap kiri timnas Indonesia U22 untuk melawan Thailand U22. Selain Haikal, Indra Safri juga masih bisa memanfaatkan ilham Rio Fahmi. Pemain muda terbaik BRI Liga 1 musim lalu itu juga bisa berperan sebagai back sayap kiri. Park Hengso pukul besi di stadion gara-gara Vietnam kalah dari Indonesia. Mantan pelati timnas Vietnam Park Hengso turut hadir di pertandingan timnas Indonesia U22 versus Vietnam U22 yang berlangsung di Olympic Stadium. Kamboja pada Sabtu 13 Mei 2023 kemarin. Tentunya kehadiran Park Hengso di laga tersebut langsung menarik perhatian netizen. Baik itu pecinta sepak bola Vietnam maupun Indonesia. Pasalnya, seperti yang sering ketahui, pelati asal Korea Selatan itu sejatinya sudah tak memiliki hubungan lagi dengan timnas Vietnam. Dalam video yang beredar di media sosial TikTok, Park Hengso tampak kesal ketika Vietnam kebobolan di menit akhir oleh penggawat timnas Indonesia U22, Muhammad Taufani. Gara-gara gol Taufani di menit ke-90 plus 5 tersebut, timnas Indonesia U22 pun menyingkirkan Vietnam U22 dengan kemenangan 3-2. Tak lama dari gol tersebut, Park Hengso tampak menyingkirkan area tribun stadion. Lujunya, Park Hengso tampak kesal dengan memukul pegangan busi di stadion. Ia tampaknya tak terima dengan gol yang membuat timnas Indonesia U22 unggul atas Vietnam tersebut. Sintayong bangga dengan penampilan timnas Indonesia U22 di SEA Games. Timnas Indonesia U22 menang secara dramatis saat menghadapi timnas Vietnam U22 pada bapak semifinal SEA Games 2023. Dalam laga yang berlangsung, Sabtu 13 Mei 2023, Scott Garuda Buda menang 3-2. Rupanya dalam laga itu hadir pula pelati timnas Indonesia senior Sintayong. Sintayong hadir di tribun VIP National Olympic Stadium, Phnom Penh. Selepas laga, Sintayong pun menghampirkan para papai dan pelatih timnas Indonesia U22. Bahkan dia sempat berbincang hangat dengan juru taktik Garuda Muda Indra Safri. Sintayong membagikan momen perjumpaannya dengan Indra Safri itu di akun Instagram miliknya pada minggu 14 Mei 2023 sore. Dalam unggahan itu, Sintayong juga menyertakan caption yang cukup panjang. Pada intinya, eks pelatih timnas Korea Selatan itu sangat bangga dengan perjuangan para pemain timnas Indonesia U22. Pelatih Vietnam geram kebobolan oleh timnas Indonesia U22 dengan cara konyol. Pelatih Vietnam, Philippe Troisier merasa geram dengan cara timnya kebobolan oleh timnas Indonesia U22 pada semi-final SEA Games 2003, Sabtu 13 Mei 2023. Kecewaan tak dapat ditutupi Troisier setelah kekalan tersebut, padahal menurutnya Vietnam telah bermain cerdik. Lebih lanjut, Troisier menyatakan bahwa dua gol yang bersarang kegawang Vietnam adalah sebuah konyolan. Dua gol yang dimaksud bermula dari lemparan ke dalam. Ya, dua gol dari lemparan ke dalam memang kojol. Kami sudah mempersiapkan skima lemparan ke dalam jarak jauh ini. Kami mempelajari Indonesia. Philippe Troisier. Hernando Ari yang mendapatkan serangan bertubi-tubi dari Vietnam menyebut kunci kemenangan timnas Indonesia U22 adalah kesabaran.